Kita ingin informasi lain, Saudara Wakil Bupati Karimun Anwar Hashim melantik sejumlah pejabat fungsional di lingkungan Pemkap Karimun. Pada kesempatan ini Anwar Hashim berpesan agar pejabat yang dilantik menjalankan tugas masing-masing dengan baik dan bertanggung jauh. Aparatur sipil negara yang dilantik Wakil Bupati Karimun ini berjumlah 110 orang. Dalam pelantikan ini didominasi oleh tenaga pendidik atau guru yang akan bertugas di 14 kecamatan sekabupaten Karimun. Pelantikan pejabat fungsional ini dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dengan tujuan untuk meningkatkan tarir dan kinerja aparatur sipil negara. Kepada mereka yang dilantik diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Pelantikan pejabat fungsional yang sesuai dengan aturan yang berlaku dengan tujuan pemerintah. Ada pun kegiatan ini yang dilatih pada pagi hari ini itu berjumlah 110 orang. Yang terdiri satu orang auditor, kemudian satu orang discapil, kemudian penyertaan yang berlaku dengan tenaga kesehatan dua orang, tenaga guru yang banyak ini 95 orang, jadi jumlah seluruhnya 110 orang. Dan ini memang sudah diamanakan oleh peraturan dan ketentuan di dalam melanjutkan karir daripada pegawai itu sendiri. Jadi status mereka sekarang sudah jelas, kemudian penyesuaian status sudah akan hari ini dilaksanakan. Selain pelantikan ini, orang nomor dua di lingkungan Pemkap Karimun ini juga menyebut bahwa dalam waktu dekat ini pemerintah akan kembali melakukan rotasi dan penyesuaian jabatan untuk penyegaran. Dengan demikian diharapkan dapat memperbaiki mutu pelayanan kepada masyarakat. Tim Batam TV melaporkan dari Karimun Tim Batam TV Tim Batam TV Tim Batam TV